Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi dengan aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua udah disana baik-baik aja Dan di episode kali ini, gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video super creepy yang direkam oleh security atau satpam Dan sekarang kita udah sampai ke part 2 So, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Seorang tiktoker bernama Simon bekerja sebagai security guard di salah satu gedung kantor yang ada di Amerika Serikat Doi cerita kalau beberapa waktu yang lalu, ada seorang karyawan yang bekerja di kantor itu yang meninggal tanpa sebab yang jelas Dan sejak saat itu, tiap kali Doi jaga shift malam, Doi tuh banyak ngalamin kejadian aneh Makanya Doi tuh inisiatif buat rekam kejadian-kejadian itu dan share di akun tiktok pribadinya So, I'm in the bathroom right now I'm not going to bathroom if you're wondering But, uh, I'm hearing, like, shuffling sounds outside the door And I didn't let the camera Bro Bro, what the f**k was that? No I swear to god, I heard What the f**k Like, a woman talking in here I swear to god I heard a woman talking Oh, f**k, no I'm not, no No, I'm not doing that Pas Doi lagi asing nongkrong di kamar mandi Tiba-tiba Doi tuh ngedenger ada suara pintu yang dibanting kenceng banget Tapi, pas Doi cari Di ruangan itu sama sekali gak ada orang siapapun Di hari yang lain, tiba-tiba Doi tuh ngedenger ada suara cewek yang ngomong get out Dan Doi juga bingung ya Karena Doi berkali-kali puterin ruangan itu Dan sama sekali gak ada orang Apalagi, pas video itu diambil Semua karyawan udah pada pulang Sampai beberapa waktu kemudian Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Perhatikan baik-baik Oh my god, what the f**k Tiba-tiba pas Doi sedang patroli di tangga darurat Ada suara langkah kaki yang berlari ke arah Doi kenceng banget Dan suara langkah kaki itu terekam jelas di video Padahal si Simon ini mengaku Doi sama sekali gak ngeliat ada orang satu pun di tangga darurat pada saat itu Tapi gak cuman sampai disitu guys Setelah video ini dipost di akun tiktok Simon Dan otomatis jadi viral Banyak yang bilang kalau mereka ngeliat ada sebuah kepala atau wajah yang mengintip Dari salah satu pintu yang sempat terekam di video Simon Sosok itu terlihat seperti mengintip dari bagian pintu kaca Dan Simon sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok yang tadi Padahal pintu yang tadi itu cuman kerekam bentar banget Jadi pastinya bakalan cukup sulit buat ngeliat sosok yang tadi Kalau videonya itu gak di slow-mo So apakah sosok berwarna hitam yang berdiri di belakang pintu itu Adalah sosok yang selama ini menerar Simon? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuman ilusi optik aja Tapi kalau misalkan yang tadi itu cuman ilusi optik aja Terus suara langkah kaki yang berlari ke arah Simon di tangga darurat itu Suara dari mana? Ada sebuah video yang direkam oleh seorang bapak-bapak Yang bertugas sebagai petugas security di salah satu pabrik Dan suatu malam tiba-tiba Doi itu ngerasa gak enak Karena Doi itu mulai ngedengar ada suara-suara dari dalam pabrik itu Padahal pada saat video ini diambil Hari udah malam dan semua karyawan udah pada pulang So coba deh perhatiin video yang ini baik-baik Terima kasih telah menonton! Di awal video Doi itu ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari dalam pabrik itu Tapi bapak ini tetap mencoba untuk tenang Gak lama kemudian ada sebuah kursi yang lokasinya gak jauh dari tempat Doi duduk Yang bisa geser sendiri Otomatis bapak ini tuh kaget banget ya Karena Doi sama sekali gak tau Apa yang sekiranya bisa nyebabin kursi itu geser kayak di video yang tadi Doi sendiri juga gak mengklaim kalau fenomena yang tadi itu adalah sebuah fenomena paranormal Makanya Doi upload video yang tadi itu di akun sosial media pribadinya Buat nanyain kira-kira apa yang bisa nyebabin kursi itu bisa geser sendiri kayak di video yang tadi Udah jadi rahasia umum ya kalau tempat-tempat yang jadi pusat keramaian kayak pasar, sekolah, kantor, rumah sakit, bahkan mall Itu justru jadi tempat yang paling difavoritin sama makhluk halus So ada seorang petugas security dari salah satu mall yang ada di Brazil yang ngalamin sebuah kejadian aneh Dimana hari itu Doi dapet giliran tugas jaga shift malam Dan persis pas jam setengah tiga Tiba-tiba di kejauhan Doi tuh ngeliat ada sesuatu yang sangat aneh Makanya Doi langsung nyalain kamera handphone-nya dan mulai ngerekam Terima kasih telah menonton Ada sesosok anak kecil yang berjalan menaikin eskalator Dan pastinya petugas security ini tuh shock banget ya Karena gak mungkin ada anak kecil subuh-subuh main sendirian ke dalam mall Itu anak siapa? Dan dari mana Doi bisa masuk ke dalam mall ini? Sedangkan semua pintu udah dikunci Dan Doi juga sempet ngejar sosok yang tadi Tapi pas dikejar Doi gak nemuin siapapun Dan di momen ini justru terekam kejanggalan yang lebih aneh Kalau kalian perhatiin di awal video Pas sosok anak kecil itu naik eskalator Pergerakannya tuh bisa smooth banget ya Seolah Doi tuh naik eskalator tanpa melangkah Kayak mesin eskalatornya tuh seolah hidup Padahal pas dikejar dan di deketin Ternyata eskalator yang tadi itu mati guys Gimana caranya Doi bisa gerak smooth banget kayak di video yang tadi? Padahal Doi tuh sama sekali gak keliatan kayak orang yang sedang berjalan Ada seorang petugas sekuriti di Armenia Yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung sekolah Nah suatu pagi kira-kira jam 6 Doi notice ada sebuah keanehan di monitor CCTV Padahal pagi itu aktivitas belajar mengajar masih belum dimulai Dan situasi sekolah masih sepi banget Doi langsung otomatis nyalain kamera handphone-nya Dan mulai ngerekam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ada sebuah anomali cahaya dengan pergerakan yang aneh banget Sosok itu berwarna putih Transparan dan melayang-layang di depan sebuah pintu Dan bahkan sosok yang tadi itu sempat menghilang Seolah bergerak menembus ke arah pintu yang tadi Jujur gue sama sekali gak tau ya itu apaan Tapi yang pasti menurut gue Sosok putih yang tadi itu bukan sebuah objek yang solid Karena jelas di akhir video Doi bisa menembus pintu yang tadi Dan gue juga yakin banget ya Kalau yang tadi itu bukan semacam serangga yang nempel di lensa kamera CCTV ini Karena sekali lagi pergerakannya yang aneh banget So menurut gue pergerakan Doi terlalu random Untuk seekor serangga Kadang sesuatu yang creepy itu Gak mesti penampakan hantu yang bener-bener frontal Nongol di depan kamera Dan super duper jelas Tapi justru sebuah gimmick kecil Dengan background story yang kuat Bisa banget buat bikin bulu kuduk merinding Nah video yang terakhir ini Direkam oleh seorang ketua petugas sekuriti Yang bertugas untuk menjaga sebuah gedung Tempat penyimpanan persenjataan di San Francisco Hari itu Doi berjaga sendirian Persis di depan pintu masuk gedung itu Nah pas siang hari Tiba-tiba Doi itu ngedenger ada suara-suara Padahal sama sekali gak ada orang disitu Karena suaranya tuh makin kenceng Jadi Doi inisiatif buat langsung nyalain kamera Dan mulai ngerekam Dan mulai ngerekam Tiba-tiba di tengah video tanpa alasan yang jelas Ada sebuah pintu di ujung lorong yang bisa ngebuka sendiri Dan Doi langsung notice sama kejadian yang tadi Kalian bisa dengerin suaranya Petugas sekuriti ini juga ketakutan Tapi karena pada saat itu Doi sedang bertugas jaga Jadi Doi tetap bersikap profesional Dengan tetap kembali duduk di kursi jaganya Walaupun setelah kejadian yang tadi Doi tuh kayak tetep gak bisa fokus Karena terus-terusan ngeliat ke arah pintu yang tadi Entah kenapa ya Cuman kejadian pintu ngebuka secara misterius Kayak di video yang tadi Tapi menurut gue itu videonya creepy banget Karena di video yang tadi Doi juga bilang Kalau Doi bener-bener sendirian di gedung itu Dan gue yakin banget kalau Doi gak bohong Karena suara Doi yang terdengar menggema di video yang tadi So pastinya di ruangan itu bener-bener kosong Dan sama sekali gak ada orang So kebayangkan se creepy apa Kalau misalkan kalian ada di posisi petugas sekuriti ini Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax